Selamat bertemu kembali dengan Jelio Stock Metodologi. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari mahasiswa yang menanyakan apakah hubungan internasional itu dapat diteliti dengan analisis semiotika. Ya, baru saja saya menulis sebuah buku berjudul Metrum. Tidak lain adalah analisis semiotika dalam studi hubungan internasional. Saya akan mengutakan alasan-alasan mengapa hal ini harus sudah mulai diterapkan di dalam ilmu hubungan internasional. Karena sekarang ini kita memasuki era milenial yang mana semuanya banyak yang berubah. Baik terjadi diserupsi maupun terjadi perpindahan terutama dari status keluarga negaraan citizen menjadi netizen. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa norma dan nilai yang sekarang ini berkembang juga sudah berbeda pada waktu kita masih menyandang status sebagai citizen. Demikian pula dampaknya terhadap studi hubungan internasional juga berubah. Terutama perubahan ini ditunjukkan di dalam fenomena hubungan internasional sudah mengarah kepada digitalisasi yang kemudian juga sudah menggunakan kecerdasan artifisial yang dalam hal ini pasti terjadinya diserupsi berbagai kegiatan hubungan internasional baik dalam hal perundingan, diplomasi, perang termasuk dalam hal-hal yang bersifat kecerdasan negosiasi misalnya atau penyelesaian-penyelesaian konflik yang berdampak pada tarungan hukum. Dalam hal ini kecerdasan artifisial robot telah mampu lebih cerdas dibandingkan dengan kemampuan analitik yang dilakukan oleh individu atau oleh para ahli hukum. Fenomena internasional juga sudah bergerak dari sulat kabar media cetak mengarah kepada media internet sehingga kalau dihitung studi hubungan internasional itu menyangkut dua dunia, dunia yang nyata dan dunia maya. Nah perubahan atau pergeseran pada program studi hubungan internasional juga harus menyoroti bidang-bidang dunia maya ini. Oleh sebab itu kami perkenalkan di program studi hubungan internasional di Universitas 11 Maret dengan apa yang saya sebut sebagai metrum. Metrum adalah sebuah ukuran untuk menguji simbol-simbol yang berpiharan atau tersebar di dunia maya sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, dapat menentukan justifikasi atau sikap kita terhadap data-data yang begitu amat banyaknya. Apalagi kalau kita sudah mampu memasuki, mengakses big data, saya kira itu soalan yang harus kita hadapi dalam waktu dekat ini. Berdasarkan apa yang saya nyatakan itu, maka sangat jelas sekali bahwa analisis simbol di dalam dunia maya sangat membutuhkan simetika. Marilah kita akan berbicara dahulu mengenai fenomena apa atau data apa yang dapat kita analisis dalam simetika itu. Sudah pernah tentu yang pertama adalah fenomena-fenomena hubungan internasional yang menempel atau melekat pada dunia maya yang ditransfer oleh aktor dari dunia realitas dalam dunia maya. Sudah pernah tentu ini agak ada perbedaan karena yang satu merupakan bentuk citraan yang pertama adalah bentuk realitas yang kedua. Realitas pertama adalah apabila kita dapat melakukan observasi langsung pada peristiwa-peristiwa internasional yang terjadi. Tetapi hal ini juga jarang dilakukan oleh mahasiswa karena keterbatasan biaya, tenaga, dan juga koneksi-koneksi yang dapat kita hubungi, dapat menyelesaikan desertasi, tesis, maupun skripsi yang kita buat. Oleh karena itu, dunia maya ini meninggalkan jejak digital yang sangat luar biasa, yang sangat karya-karya. Ya, kekaryaan inilah yang akan kita bukaan, yang harus kita analisis, sehingga kita mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dalam realitas yang pertama maupun realitas kedua. Dengan demikian, kita berada pada realitas ketiga, yaitu dunia maya, yang mana kita harus mempunyai metode analisis yang dapat membongkar, yang dapat membaca, yang dapat menaksirkan fakta-fakta dunia maya ini sesuai dengan apa yang ada di dalam realitas. Apa yang kita sebut sebagai realitas pertama? Apabila proses korespondensi ini berjalan dengan baik dengan cara kita menganalisis melalui similatika ini, maka kita akan memperoleh banyak hal tentang apa yang terjadi. Dan ini dibutuhkan suatu kecerdasan dan analisis atau tool of analysis sendiri yang saya sebut sebagai similatika itu karena seluruh yang ada di dunia maya ini merupakan simbol-simbol. Baik dia berupa tulisan, berupa gambar, berupa peristiwa, tindakan maupun verbalitas. Apabila Anda ingin menganalisis secara similatika, pada serial terdahulu, saya telah menjelaskan mengenai similatika. Ya, minimal ada tiga analisis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempunyai korpus, mempunyai babon data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data ini, baik secara institusional maupun secara akademi, korpus atau data ini menjadi suatu bahan utama yang dapat kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan derajat validitas analisisnya. Kemudian yang kedua, kita memasuki analisis similatika, apa yang kita sebut sebagai konteks. Simbol-simbol yang begitu berhamburan, begitu berkeliaran, yang tersebar di dunia maya itu, dapat dianalisis, dapat ditentukan, berdasarkan konteks yang terjadi. Sehingga konteks ini telah menunjukkan suatu tanda-tanda bahwa kita telah menemukan korespondensi antara teks dan konteks, antara apa yang tertuang, tersimpulkan di dalam dunia maya dengan realitas yang sesungguhnya. Dan yang kedua, kita harus mampu mengambil referensi yang berhubungan dengan teks yang kita sedang analisis, yang kita sebut sebagai intertext, yakni data-data referensi yang dapat menjelaskan mengenai simbol-simbol itu, sehingga kita memperoleh perbandingan. Setidak-setidaknya kita dapat sikap kita ketika ada dua pilihan. Kemudian yang ketiga, juga perlu ada data lapangan, kalau kita punya. Kalau tidak punya, setidaknya kita punya data intersubjektif, yang diperoleh melalui wawancara. Sehingga keputusan di dalam metrem ini, metrem ukuran dalam simbol-simbol ini, betul-betul kita telah melakukan suatu uji validitas yang dapat menentukan sebuah kebenaran akademik. Barangkali hal ini, seperti yang saya jelaskan pada sejarah terdahulu, objektivitas di dalam akademik tentu tidaklah steril. seorang peneliti mempunyai gaya, mempunyai paradigma berpikir, mempunyai model-model, visi kehidupannya sendiri yang akan memberi warna terhadap fakta-fakta dan objektivitas yang tengah diteliti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hanya saja saya berpesan bahwa karena simbol-simbol yang begitu bertebaran, maka kita fokuskan pada korpus dan di dalam korpus itu kita tidak perlu menganalisis semua simbol-simbol yang kira-kira simbol itu tidak unik. Seperti apa yang saya perasa jelaskan tentang unikos, kita harus mencari simbol-simbol yang unik yang merepresentasikan atau yang mewakili gagasan-gagasan atau fenomena yang tengah berkembang. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada serial berikutnya. Bye! Da!